Intro Sebelum berpisah, kami hadirkan liputan khas untuk perempuan. Saya Putri Nere, dari Night and Day Residence Alam Sutra. Sampai jumpa. Selamat Ramadan, kesehatan tubuh harus terjaga. Rasa lemas umumnya menyerang orang yang berpuasa. Pada beberapa kalangan masyarakat, jamu menjadi pilihan masyarakat dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya memang jamu, cuma kita kemas supaya lebih bisa dinikmati sama kalangan milenial, lulu-lulu anak-anak, semua usia. Biasanya jamu itu kan dinikmatinya sama yang udah sebaya ke atas kan. Nah itu tuh kita buat jamu ini lebih soft rasanya. Bahan utama berupa kayu manis, sereh, kencur, hingga bunga telang akan memberikan berbagai khasiat. Awet muda, pencernaan lancar, meningkatkan stamina, juga melancarkan asi bagi ibu menyusui. Kalau untuk cinnamon citrus itu bahan-bahannya dari kayu manis sama jeruk. Itu fungsinya bagus banget untuk kulit, untuk antioksidan. Emang rasanya sedikit asem, tapi dia kayak vitamin C. Untuk yang varian kedua, sereh telang, dia dari sereh sama warna ungu alaminya dari bunga telang. Untuk temulawak, kita pakai temulawak. Karena temulawak itu kan asem banget, jadi kita variasiin pakai asem jawa supaya nggak terlalu pahit. Untuk menderita mah, disarankan untuk mengonsumsi jamu waktu berbuka dan juga sahur untuk mengurangi resiko sakit mah saat berpuasa. Minumannya cocok banget buat bulan puasa, karena memang dibuat dari bahan alami, rempah-rempah itu sendiri kan mengandung antioksidan. Dia tuh supaya membuat tubuh menambah imun, nggak gampang sakit, nah itu bagus banget. Apalagi temulawak, temulawak itu bagus banget buat lambung. Meskipun aman dari efek samping, namun beberapa jamu yang asamnya tinggi sebaiknya dikonsumsi setelah buka puasa untuk menghindari sakit lambung. Makanan menjadi bahan pokok supaya Anda bisa beraktivitas dengan lancar. Tapi bagaimana kalau harga makanan tersebut terbilang sangat eksklusif dan amat mahal? The Frozen Health Chocolate Ice Cream Sundae, harganya 25.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 355 juta rupiah. Didekor dengan emas yang bisa dimakan, disajikan dalam gelas berkaki dengan emas tambahan. Hidangan ini menghadiahkan gelang dengan emas 18 karat, serta satu karat berlian tertandam di dalamnya. English Wagyu Beef Pie, seharga 15.900 dolar Amerika Serikat atau sekitar 226 juta rupiah. Pie ini terdiri dari daging Wagyu, senilai 1.000 dolar Amerika Serikat, jamur Matsutake, jamur truffle hitam, daun emas, serta ditambah 2 botol anggur merah tahun 1982, seharga 8.400 dolar Amerika Serikat. Fleur Burger 5000, senilai 5.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 71 juta rupiah. Burger ini terdiri dari daging Wagyu, boygrass, dan jamur truffle, plus botol anggur Cetau Petrus yang harganya tak murah. The North Soberman's Pizza, senilai 2.400 dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 juta rupiah. Dengan bahan yang justru relatif terjangkau, yakni hanya jamur truffle putih dan sekumpulan daun emas. Hanya saja mereka mendonasikan sebagian besar dari uang hasil penjualan sehingga membuatnya amat mahal. Kalau Anda mempunyai uang banyak, apakah rela membeli makanan-makanan tersebut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!